Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Enam. Pemirsa ratusan warga di Kabupaten Kediri mengikuti tradisi rebutan tumpeng nasi dan sayuran. Tradisi tahunan ini merupakan bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tema bersih desa. Empat tumpeng raksasa disediakan oleh Panitia berisikan hasil bumi agar diberi keberkahan. Ratusan warga desa belimbing kecamatan Gurah Kabupaten Kediri mengikuti tradisi rebutan tumpeng raksasa yang disediakan oleh pemerintah desa setempat. Tradisi tahunan ini merupakan bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan riski berupa hasil pertanian. Empat tumpeng raksasa yang berisikan ribuan nasi bungkus, sayur mayur, dan buah ini langsung disediakan warga setempat. Sejumlah warga juga terlihat membawa karung dan ember agar mendapat hasil lebih. Menurut warga, rela mengikuti rebutan ini dengan mengesampingkan desiko karena untuk mendapatkan makanan yang diyakini penuh keberkahan. Sebab sebelum acara ini dimulai digelar doa bersama. Hasil rebutan tumpeng ini nantinya akan dimasak untuk beberapa hari ke depan. Mas, ikut rebutan ini setiap tahun, Mas? Satu tahun sekali. Satu tahun sekali. Kok rela ikut rebutan, kenapa, Mas? Benmaras. Gimana? Benmaras. Biar dapat berkah gitu ya? Iya, iya. Ini tadi rebutan apa saja, Mas? Tidak. Kok langsung dimakan juga ini, Mas, tadi? Yang ini. Kepala desa Belimbing, Agus Dwi Waluyo mengatakan, tumpeng ini merupakan hasil bumi warga setempa. Di momen bersih desa ini, ia mewujudkan rasa syukur atas hasil bumi pertanian yang melimpah, mengingat sebagian besar warganya adalah petani. Tradisi tahun ini berbeda dengan tradisi sebelumnya. Jika sebelumnya ada prosesi perang lempar nasi bungkus, namun di tahun ini ditiadakan. Karena dinilai pemborosan dan menghamburkan makanan. Dari Kediri, Yanwar Deddy, KSTV